PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro perlu peran aktif dari semua pihak tak terkecuali tokoh masyarakat, karena penanganan COVID-19 tidak terlepas dari sikap masyarakat. Guna membantu upaya pemerintah dalam menekan angka kasus positif COVID-19, salah satu tokoh masyarakat Tamrin Ade memberikan edukasi kepada warga di lingkungannya agar memahami perlunya PPKM dilaksanakan. Pelaku usaha UMKM dinilai memiliki peran penting dalam upaya penanganan COVID-19, sehingga diharapkan mereka juga bisa memberikan edukasi di lingkungannya terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Tamrin Ade mengharapkan para pelaku usaha UMKM juga mendukung dan dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di Kaltara. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Gubernur Kaltara terkait perpanjangan PPKM di Kaltara untuk membatasi kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan COVID-19. Pokok masyarakat khususnya di Kota Tarakan mendukung kebijakan pemerintah tentang PPKM serta menerapkan prokes agar pandemi yang melanda negeri kita segera berakhir. Demikian simbawan dari ayahnya, semoga COVID-19 segera berakhir dan kita mendapat perlindungan dari Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan dukungan terhadap TNI dan Polri untuk terus memperkuat implementasi pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat agar dapat menurunkan laju pertumbuhan angka COVID-19. Selain mendukung kebijakan pemerintah, Tamrin Ade juga memberikan paket bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Siti Ardiani, TVKU